Panti asuhan Sidi Astu di Banjar Tuka Dalung, Kute Utara digemparkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki dan tragisnya bayi yang terbungkus dalam tas diletakkan di pagar panti asuhan. Bayi laki-laki ini terlihat sangat sehat. Siapa menduga bayi ini Rabu Kemani ditemukan tergantung di pagar panti asuhan Sidi Astu di Banjar Tuka Dalung, Kute Utara. Saat ditemukan, bayi berusia tiga hari ini diletakkan di dalam keranjang panti asuhan Sidi Astu. Suster panti menduga awalnya bungkusan berisikan beras, namun tak lama terdengar suara tengisan bayi dengan panjang 50 cm dan berat 3 kg. Rumah membuka pintu gerbang itu, ada tas yang tergantung. Kemudian lihat di tepuk-tepuk apa isinya. Nah, kemudian karena kelihatannya berat, kemudian suster itu memanggil anak, dua anak untuk mengambil. Nah, setelah dilihat, dibuka, ternyata isinya bayi. Bayi saat ini dirawat di klinik pertama Asti di Tuka. Polisi hingga kini masih mendalami pelaku pembuang bayi. Dari Bandung Bali, Indira Ari, Ainews, melaporkan.